Jangan lupa like, share dan subscribe ya Kematian pasti akan menghampiri semua makhluk yang diciptakan Allah SWT Baik itu orang kaya ataupun orang miskin, baik itu orang kabir ataupun orang alim Baik itu manusia biasa, ataupun raja, ataupun nabi, ataupun para pewarisnya Semua pasti akan wapat, tak terkecuali dengan putri nabi SAW, Syahidah Fatimah Ajahra Syahidah Fatimah Ajahra tutup usia setelah Rasulullah SAW wapat dengan jarak waktu kurang lebih 6 bulan Betapa sedihnya alam semesta dengan wapatnya wanita yang begitu mulia ini Namun tau kak Iwanpila, ketika Syahidah Fatimah Ajahra telah dimakamkan Tiba-tiba kubur beliau mengeluarkan suara Lantas, apakah yang dicap kubur beliau tersebut? Simak sampai habis Sebagaimana dikutip dari Durratun Nasihin Pi Waji Wal Ircadi Karya Syek Usman bin Hasan Al-Kaubawi Ketika jenajah putri Rasulullah ini telah dikebumikan Tiba-tiba maka beliau mengeluarkan suara Hal itu bermula ketika Abu Jar Al-Ghifari berucap Wahai kubur, apakah engkau mengetahui Siapakah jenajah yang kami bawakan kepadamu? Ini adalah jenajah Syahidah Fatimah Putrinya Rasulullah SAW Istrinya Syahidina Ali Dan sang ibu dari Hasan dan Hussein Ucap Abu Jar sambil meneteskan air mata Tiba-tiba saja Kubur itu membalas ucapannya Terdengar suara dari dalam kubur itu Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya Aku adalah tempat amal saleh Maka tidak akan selamat dariku Kecuali orang-orang yang berbuat kebaikan Orang yang hantinya bersih Dan orang yang ikhlas dalam beramal Terima kasih